musik 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 oke assalamualaikum brida assalamualaikum brida jadi kita semua berharap nih di 2023 bisnis kita semua berjalan harga tapi bantuan ini gimana nih apa lagi buat perusahaan perusahaan ini dari perusahaan kita nih magmiva ini gimana ya kedepannya itu gimana apa sih batubara dan bisnis itu oke kalau kita lihat sekarang demand bang bisnis batubara ini kita sebagai perusahaan trading ya bang ya itu sih bagus banget apalagi kita kan juga mulai nambang nih bang iya kan nah kalau kita punya batu kita bisa memenuhi demand apalagi kita juga ada nanti ada kapital ada trading jadi gue rasa untuk memenuhi pasang market sekarang ini kan demandnya banyak itu untuk permintaan dari Eropa dikatakan krisis energi di Eropa jadi udah pasti sebenarnya batubara biasanya melejit tuh ya pada saat ini kita lihat dari apa namanya market dan juga dari segi perekonomian krisis energi pada saat ini sih masih aman dengan harganya jadi buat buat kita ini betawi betawi kan kampung nih kita kagak ada batubara sekarang di betawi ini salah satu kesempatan juga ada buat kita ini betawi founder atau betahifat untuk invest gitu ya oh satu saja pak jelasin lagi sebenarnya gimana sih buat memakai bisnis batubara kalau bisnis batubara ini simple sih pak asalkan kita punya batu asalkan kita juga punya izin juga ya iya kan apalagi nanti kita dari berbagai lini bisnis kita disupport oleh bang David Bunda temen-temen ya saudara-saudara kita semua kita punya perusahaan kapital kita punya perusahaan untuk nambang kita punya perusahaan untuk trading jadi dari 3 sisi ini untuk ngomongin pangsa market demand kita karena supply kita ada demand kita ada modal kita ada dengan semua fleksibilitas monetisasi kapitalisasi dan koneksialisasi yang tajam juga oke kita main golok global nih ya golok embar ya jadi accessible dan stabil uang terima kasih oke oke abang pok janji abame sekali lagi isinkan ayah mengakhiri dengan sedikit pantun di atas daratan ada gunung di atas gunung ada langit buat kita semua para pegiat para wira usahawan yang cinta dengan negeri kita jangan pada minggu karena SK kita udah turun dari langit kesempurnaan hanya milik Allah kalau ada kesalahan itu milik kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih i don't know you are who you are kamu apa misalkan tempe dolar kamu suka makan tempe sepan dolar sama suka tidur nah i don't know gak gak tau tidur jangan maksudnya tiga kata mewakili diri kamu who you are yang mewakili diri kamu who you are siang bang david saya mau nanya nih bang kayaknya aku punya bisnis baru nih bang sebutin om bang tiga kata yang menggambarkan bisnis tersebut oh iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih ini nek sebenernya bukan bisnis yang baru ini bisnis dari apa yang kita sudah kerjakan dan lupakan bagian dari strategi akusisi hal-hal yang kita inginkan di dalam rekonstruksi bisnis kita kalau disuruh mewakili dengan pihak animat mungkin kalau bahasa inggrisnya itu lebih ke green finance dan sustainable ya jadi green karena memang ini memang bisa dibilang bisnis batubara batubara itu tidak green banyak co2 nya tapi kita mengakusisi tambang ini agar bisa lebih berkelanjutan agar batubaranya itu tidak digunakan secara hazardous secara lia ya ini ada mitra kita disini nah sesudah itu kita menginginkan good mining practice jadi konsep dan sistem penambangan yang berkelanjutan dengan perusahaan kita dengan grup-grup perusahaan kita jadi itu green jadi bagaimana yang tidak green ini kita green kan green juga itu kan uang mata uang, currency nah kita ingin memonetisasi sumber daya alam kita agar kita nih anak negeri nih kita ini bertawi walaupun gak ada tambang nih di kampung kita tapi kita bisa ikutan juga dapat rezeki dari batubara katanya ya seperti itu nah green sustainable berkelanjutan dan finance kalau bisa dibilang finance keuangan atau finansial zaman sekarang itu penting harus ada asset base harus ada asetnya harus ada produk turunannya nah menurut Ane batubara itu adalah salah satu produk yang kita harus jaga biar gak jadi liar ya gak jadi liar dan tetap kita amankan dipakai ini harus secara bener ya dan ditambahnya secara bener nah setelah proses penambangan harus ada proses revoisasinya juga penghijauannya juga nah disinilah konsep dari awal bagaimana green itu harus tetap ada jadi bukan artinya kita green ini musuh imbang bar bukan tapi bagaimana yang gak green kita green kan kita hijaukan bener ya kaya intinya menjaga keselubangan alam aja menjaga keselubangan alam cakep kalau gitu jadi for people planet and profit yes sekian buat foreida saya menainkan info sebutin dong tiga kata atau tiga kalimat buat foreida sendiri sama usahanya tuh gimana oke kalau untuk batubara saat ini ya kaya bisnis batubara jadi kalimat pertama batubara yes oke please describe it oke kalau kita berbicara tentang batubara energi energi ini sangat kita butuhkan terutama untuk power listrikan itu kalimat pertama cool batubara cool yang kedua yang kedua profit kita lihat dari strategi dari menguntungkan bang profit profit oke jadi kalimat pertama cool batubara kedua profit karena linda bisa melihat cool itu bikin profit gitu ya yes kalau kita mengelola bisnis dengan baik bang kalau kita mengelola bisnis dengan baik bang kalau kita mengelola bisnis dengan baik oke good keuangannya juga ya keuangannya juga ya jadi cool dan profit yang ketiga yang ketiga itu kita harus menjaga keseimbangan alam oke nature the balance of nature after that dari semuanya itu kita sudah berjalan baru kita ada CSR oh oke untuk penjagaan masyarakat sekitar jadi planetnya juga semuanya juga oke jadi abang po janjinya ababe ini luar biasa dahsyat ayah dan betawi terus-terus belajar karena di kita itu ada kalimat pelajarannya alhamdulillah bergerak itu berkah nah bergerak itu berkah jadi kita semua bergerak nih kita betawi mau kita nambang batubara mau kita cari untung tapi jangan lupa nih people nya ya daya tapi jangan lupa juga profit nya dan kita bisa makan jadi seperti itu abang po janjinya ababe para teman-teman subscriber kita yang setia dan juga netizen dan juga senior-senior aneh abang guru umpoh guru semua kiai dan habaib yang mendoakan kita semua agar kita semua nih bisa lebih makmur lagi dan istiqomah dalam kebaikan istiqomah dalam kebaikan dan kekuatan kita cuma doa nih ada ya iya jadi aneh makasih banyak nih sama saudara-saudara kita sama nenek-nenek juga nih yang udah menemani kita dari tadi di kantor kita di salah satu kantor grup kita terimakasih banyak kesempurnaan hanya milik Allah kalau ada kesalahan itu milik kami ihdina suratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati